Intro Perjuangan ekstra berat harus dijalani petugas Linmas dan masyarakat di Kebopaten Belu, Nusa Tenggara Timur saat melakukan distribusi logistik pemilu 2024. Mereka harus berjalan kaki 10 km menyusuri medan berat akibat ketiadaan akses yang memadai. Selain menaklukkan hutan dan jurang, mereka juga harus menerjang tebing tinggi hingga menerabas arus sungai hingga tiba di TPS. Salah satunya TPS 01 Dusun Hanoi, Desa Debululik, Kecamatan Lamak dan Selatan, Kabupaten Belu. Untuk perjuangankan sebagai penyelenggara dari Kecamatan Lamak dan Selatan menuju ke Desa Debululik, itu jaraknya sekitar 10 km dari Kecamatan menuju desa. Sedangkan dari Desa Debululik menuju ke TPS 01 Dusun Hanoi ini diperkirakan itu sekitar 5 km. Di mana akses dari kantor Desa Debululik menuju TPS 01 itu untuk mobilisasinya sangat susah karena tidak ada jalan untuk. Dan ini memang setiap kali kalau ada pemilu yang sudah seperti ini ya, kondisi itu? Dari tahun ke tahun seperti ini, apalagi pil pres di musim hujan pasti cuacanya sangat ekstrim, sehingga dari tahun pemilih itu kami selalu pikul. Ternyata 250 pemilih yang bakal menggunakan hak milih mereka di TPS 01 Dusun Hanoi. Para petugas berharap distribusi logistik bakal tepat waktu mengingat faktor keamanan dan jauhnya jarak yang harus ditempuh. Dari Kebupaten Belunusa Tenggara Timur, Stefanus Dile Payong, melaporkan. Terima kasih telah menonton!